Jadi kali ini kita akan mengenal sifat persegi panjang lalui kegiatan membotong tali untuk mengukur persegi panjangnya kita ikuti kegiatan ini untuk mengetahui sifat dari persegi panjangnya disini kita ukur dulu ya ukuran ini disini ada ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong kita pendekin lagi ya disini udah bisa belum guys kita potong coba ya semoga nggak ketendekan ya guys oke talinya segini panjangnya ya segini baru kita akan lem talinya ada menggunakan lem ini saya pakai lem stick yang joiko nya oke kita harus disini kita giniin ya biar bisa nanti bisa ketempel kalau sudah kita tempelkan ke tabel ini potongan tali yang ada tulisan ini ya halaman 94 ini oke oke disini tunggu ya disini tunggu ya disini tunggu ya disini nih potongan tali A sisi A dan B potongan tali itu ya oke nah kalau sudah sekarang katanya ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong ya kita 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 akan memotong menggunakan tali yang ukuran CD akan itu di di C di 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 gaya guys digulung-gulungnya nih Hai nasi gini tadi Hai ngerasih gini langsung kita potong ya kalau kembes nih dikulungi dulu nah kita tekan disini kita isi kita disini dulu sini kita kita pasang talinya disini dulu ya ini udah pas belum ya seperti ini udah pas ya udah pas nih kalau yang jadi talinya segini ya pendek nah kalau sudah ya ini kita lem ya oke tunggu sebentar guys yang ini copot yang habis tunggu sebentar ya guys sepertinya ini kurang ini kurang 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 lebih banyak kayaknya nih tunggu ya guys lemnya pakai ini ya kalau bisa pakai ini udah lem nah nih guys hasilnya tadi ya yang lebih kalau sekarang yang CD CD ya talinya pendek pendek ya kita lem dulu hati-hati jangan sampai ikut tali yang AB tali yang pendek tadi kita potong oh maksudnya kita lem oke ini hasilnya ya yang yang CD CD disini nah sekarang kita yang AD ya kita ukur yang AD 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 seperti ini nih pendek ya lebih lebih apa pendek kita ini harus dipotong sekali ya tunggu dan juga ya tunggu sebentar ya dan juga sini storage ini ya sentias oh Kita pastiin Udah pas belum Belum ya ternyata guys Sini belum pas Belum pas Belum pas Belum pas Kita ukur lagi ya Kita potong lagi Oke Oke Kita pastiin Belum pas Kenapa nah Ini kayaknya talinya udah cukup Ini ya Cukup Kita langsung Yang adi Adi Nah adi Ini kita langsung Yang adi Hati-hati yang terkenal Talinya cd Oke Talinya lebih pendek ini ya Plus Setelah kita hal ini Miring Sepertinya talinya ini kurang ya Amasur saya Lend Ketua 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 Sini ini hasilnya tunggu ya guys nah guys hasilnya hasilnya yang A, B, C, D, A, D nah terakhir sekarang yang B, C ya yang ini terakhir yang ini yang B, C ya kita terakhir ya tunggu seperti ini latihan-latihan diulang-ulang ya sekarang B, C ya B, C keluasaan keluasaan, keluasaan yang itu yang teman ini tua kan? yang tua pernah ada misi iya kamu ada keluasaan lagi aku si buasa Bicinya Oke Kita Bicinya 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 Oke Tandinya segini ya Segini Kita potong Kita potong guys Oke Nih Kita Oke Baru kita lain ya Yang bc Kita lain yang banyak-banyak ya Sudah cukup Langsung kita Tempelkan tali Ini ya Ukuran tali Oke kita tempel Indonesia Makasih Ya Ini ya sisi A, B C, D, A, D, dan B, C sekarang kita akan lanjut ke persegi yang kedua kita akan lanjut ke lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang 2 dan 3 persegi panjang 2 dan 3 kita langsung mulai lagi ini sudah selesai ini persegi panjang yang pertama sudah selesai kita lanjut ke halaman 95 kita ukur persegi panjang yang 2 kita ukur ya segimana ukurnya mulai dari A, B oke segini ukurannya ya segini gini kalau sudah potong oke oke dulu kita potong potong lagi ya yang ini kita paskan lagi sudah belum A, B oh ukuran talinya segini ya nih ukuran talinya sekarang kita akan kita akan lem dulu ya yang sisi A, B kita lem sebanyak-banyak mungkin ya biar dia kali itu bisa menempel oke ini ini masih potongan tali A, B ini hasilnya A, B sekarang kita lanjut yang C, D ya kita lanjut yang C, D disini kita ambil tali ini nya lagi kita akan lanjut yang C, D kita akan lanjut yang C, D sekarang ya C, D C, D oke usah ukuran segitu kita akan potong ya Kita potong dulu Saya des Kita potong dulu Susah ya nih Oke disini Ini potongan tali ini Ini pepasin lagi ya Apakah benar potongan tali yang segini Yang sisi cedik Cedik-cedik Gak betul Potongannya begini Sekini potongannya Supaya kita Ambil lebih lagi Lebih ini Kita Lemon cedik Banyak mungkin Guna ini Yang pertama ya Oke Ini hasil potongan tali A, B Masuk potongan talinya Ini hasil potongannya Oke Kita benarin lagi ya pasin Kita selanjutnya Kita akan ke Potongan tali C, D Potongan tali C, D C, D Seperti ini ya Nih Kita pasin Oke Ternyata talinya Segini ya Nih Segini Kita Tempel lagi Nempel guys Kita benarin dulu ya Nempel nih Oke Kita lem dulu ya C, D C, D Kita Tempelin potongan tali Yang tadi Oke Tolong sebentar Oke Masih Masih Jadi Sekarang yang Adi ya Adi yang ini Nih yang adi Belum disi Oke Kita sekarang Isi yang adi dulu ya Adi kita akan Itu ya Kita akan ukur dulu Adi Adi Kalau masalah talinya Coba ya Coba kita pasin Adi Oh Lebih kecil ya Guys Talinya segini Kecil Tempelin ya Ditempel Ditempel Mungkin Kita kasih Kita akan menanggung Ini Oke Betul sih Untuk Tepuk Tepuk Antes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.